Halo gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini progres kandang kita salam seketer untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara hari ini coba kita melihat di uki kita yang baru kita pindah malam tadi ya ini biar kawan-kawan tidak eh apa ya penasaran dan tidak tidak ada dusta di antara kita guys nah ini masih sangat lembut sekali ini baru umur ya malam tadi ya nah ini dari sini ada rekan-rekan yang berpendapat dan ada juga kawan-kawan yang mempertanyakan ya kita sapa dululah untuk rekan-rekan kita yang ada di Jawa Barat Subang Jawa Barat Halo apa kabarnya Putra Subang Jombang apa kabarnya juga Gresik apa kabarnya Banyuwangi Madura dari Madura juga terima kasih sudah masukkan Roy Sebastian harga telur puyuh di tasik dari kandang tembus 37 Pak 37 per kilo di Jambi berapa Pak Edi di Jambi ada videonya nanti kita unggah di Jambi tembus 38 ya 38 itu satu tray isi 100 karena kalau di Jambi itu kan isinya kan isi 100 dan halnya itu butiran ya itu butiran kalau butiran berarti 380 belum tembus ke 400 kerekon hirir rokan kerokan hilir riau bisa Pak kalau untuk bibit indukan kalau untuk bibit seperti ini nggak bisa Pak nanti wafwat di jalan malah repot kita nanti kalau banyak angka kematiannya ya rokan hilir riau apa kabarnya semuanya yang ada di provinsi riau kemudian rekan-rekan kita yang ada di Aceh juga Kalimantan Kalimantan Gresik Ibu Lisa kalau Pak kan itu kan dicampur pakai magut gimana Pak ada itu di video saya yang diserang Banten apa kabarnya nah ini saya dari Solok saya mau netasin telur bagaimana caranya Solok daerah mana nih Solok mana nih Solok Jambi apa Solok mana nih om minta info harga telur FS per butirnya om jual barangkali nganu saya mampu kirim ke Cirepon kalau Cirepon bisa ya kemarin keserang bisa ke bisa cuman itu tadi rekan-rekan kalau memang mau menghubungi saya ada di deskripsi channel gitu ketik saja klik saja gambar channel nanti ada di deskripsinya disitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengganggu maaf bang salam kenal saya bang upi dari Maluku Utara saya tertarik sekali sama usaha bang ini sungguh luar biasa saya usaha ternak puyuh bisa enggak bang saya minta nomor kontak bang mau pingin nelpon langsung barangkali kita bisa ketemu terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nomor kontak ada di deskripsi channel silahkan saja kita masuk ke pokok permasalahan guys ini ini kemarin saya ditanya pak kalau baru netas pak umur-umuran sehari ini paruhnya dipotong atau tidak pak karena saya melihat ada yang dipotong pak paruhnya pak apakah nanti berpengaruh kalau paruhnya tidak dipotong kalau saya dari bulan ke bulan dari minggu ke minggu dari tahun ke tahun enggak pernah ya paruhnya itu kita potong itu enggak pernah kuku kakinya juga enggak enggak pernah ya kita amati dulu paruhnya itu paruhnya itu kan memang di depan itu kan ada yang kayak putih gitu ya nah itu kayak putih gitu nah itu dipotong enggak pak kalau saya sih enggak usah dipotong pengaruh enggak enggak berpengaruh takutnya kanibal pak kanibal itu kalau menurut saya itu bukan pengaruh dari paruh bukan pengaruh dari paruh kanibal itu yang bisa ditimbulkan kanibal itu biasanya kehabisan pakan terlalu terlewat lapar kemudian sempit itu pengaruhnya disitu bukan dari ini ya bukan dari paruh yang dari kecil enggak dipotong seperti ini tidak ya mana kita amati dulu kita lihat dulu paruhnya yang seperti apa mau kita pegang kasihan dia lagi makan ya kalau menurut saya memang paruhnya itu ya tidak berpengaruh kanibal beda bukan arah ke situ kalau kanibal nah memang kalau paruh ini ini dia setahun setengah itu sudah mulai agak ini ya nah mati lampu kawan tapi biasanya sebentar terus hidup ini paruhnya itu biasanya tidak berpengaruh ke situ ya kalau untuk setahun setengah itu memang paruh itu mulai agak panjang mulai agak panjang terus kemudian kalau kita mau motong itu ya nanti kita tunggu saja setelah nanti di umur-umur setahun setengah ya mulai dia agak panjang itu biasanya itu berpengaruh memang yang dia dari untuk makannya terus untuk apa ya untuk minumnya karena dia berpengaruh karena dia terlalu panjang ini tidak konsentrasi lagi saya kawan jadi kesimpulannya kalau untuk pemotongan paruh deuki saya tidak tidak pernah ya saya tidak pernah kenapa tidak pernah ya karena bagi saya tidak terlalu apa ya tidak terlalu penting-penting amat lah itu untuk motong paruh di waktu apa namanya di waktu baru menetas itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya tidak terlalu penting ya nah ini mati lampu kawan ini puyuh ini makanya puyuh ini seringkali saya bilang tidak bisa dia nah alhamdulillah itu biasanya memang sebetul puyuh itu tidak bisa dia gelap puyuh itu memang harus serang dia kalau gelap seperti itu ribut dia sibuk dia bingung dia kalau gelap itu kebingungan dia nah rekan-rekanku semuanya terima kasih yang sudah hadir itulah tadi mengenai pemotongan paruh ketika waktu baru menetas seperti ini apakah itu perlu kalau bagi saya sih tidak perlu ya mendingan kita tidak usah lah nanti saja di umur-umur kalau dia sudah mulai besar terus dia mulai paruhnya mulai panjang itu biasanya di umur setahun setengah mungkin hanya itu salam ceketer dari Jambi kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih